Halo taku, kembali lagi di channel yang merupakan salah satu channel para pecinta anime sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya anime adalah salah satu kartun versi Jepang yang sangat terkenal di seluruh dunia tidak hanya di Jepang, bahkan di Indonesia sangat terkenal anime juga merupakan kartun versi Jepang kartun terbaik dari zaman dulu sampai zaman sekarang baik dari tahun pertama anime dibuat bahkan sampai tahun 2020 ada yang kita bahas pada video kali ini anime-anime terbaik di tahun 2010an apalagi bisa dipastikan ingatan kamu akan anime-anime satu dekade terakhir ini masih segar langsung saja yuk, kita bahas tujuh anime yang masuk ke dalam daftar anime terbaik tahun 2010 versi Master Chilon Channel yang pertama Durara anime ini mengambil latar di sebuah distrik di kota Tokyo Iki Bukuro dengan banyaknya rumor aneh serta peringatan akan bahayanya wilayah tersebut keberadaan sang pengendara hitam tanpa kepala adalah yang paling menonjol di antara semuanya pengendara tanpa kepala ini konon selalu terlihat mengendarai sepeda motor hitam tanpa suara melalui jalan kota menjadikan salah satu urban legend paling terkenal di distrik tersebut kisah tentang organisasi misterius memang bukan hal yang baru dalam anime tapi karakterisasi alur dan cerita komposisi yang ada dalam Durara jadikan anime ini lebih menarik dan pantas masuk daftar terbaik anime tahun 2010an Kedua Anime Attack on Titan Anime yang harus kamu hindari untuk ditonton saat makan ini juga layak dimasukkan ke dalam daftar anime terbaik genre post apokaliptik yang diangkat dalam cerita Attack on Titan ini memadukan unsur drag, fantasi, tragedi, horror, action, thriller, dan sedikit bumbu drama kurang apalagi coba bakal kurang kalau anime ini tidak masuk list Ketiga Guility Crow Meskipun sutradaranya sendiri menyatakan bahwa serial Guility Crow ini hancur tapi tidak sedikit dari penggemar anime yang menjadikan anime satu ini menjadi favoritnya anime yang mengambil latar masa depan ini bercerita tentang Jepang yang dilanda apokalipas virus akibat kejadian Lost Christmas 10 tahun sebelum cerita ini dimulai Tsukouma seorang pelajar biasa yang akhirnya bergabung dengan grup teroris bernama Funeral Parlor karena ia tak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang merupakan idola dunia maya Inori Yuzuriha Banyak orang yang tidak suka karakterisasi dalam anime ini karena perubahan yang drastis tapi bukankah salah satu estis manusia adalah berubah? Ke 4 Anohana Film Slice of Life dengan tema persahabatan yang kental ini juga layak masuk daftar Kamu harus mengakui bahwa Anohana adalah salah satu anime yang bisa membuatmu menangis Sesegukan Lewat anime ini Kamu juga akan belajar tentang bagaimana orang akan berubah saat mereka bertemu orang baru dan bagaimana mereka juga mengenang hal-hal indah yang pernah dijalani sebelumnya Kelima Psikopas Kamu mungkin akan dipaksa berpikir saat menonton Psikopas ini Tetapi anime mengangkat tema cyberpunk dan juga Shinchi Faction ini memiliki alur dan karakterisasi yang unik dan menarik hingga kamu tidak akan bosan saat mengikutinya Ke 6 Nanatsu no Taize Anime ini merupakan petualangan Milodes dan kawan-kawan masih berlangsung hingga kini dan akan mendapatkan season baru sebentar lagi Pengharapan season baru tersebut menjadi bukti Menjadi bukti kalau Nanatsu no Taize Menjadi salah satu anime yang ditunggu oleh para penggemar anime Ketujuh Stain Gate Anime ini merupakan anime yang menjadi penutup dari daftar ini dan adalah anime Stain Gate Awalnya kamu pasti akan merasa geli melihat modifikasi microwave dan ponsel yang bisa menjadi mesin waktu Tapi anime ini akan menjawab rasa penasaran kamu dengan berbagai fakta scene yang mengejutkan dan bakal cocok banget ditonton oleh orang-orang yang gaus akan ilmu pengetahuan Itu dia 7 anime terbaik Tahun 2010an yang juga akan menutupi rekomendasi anime terbaik versi Mr. Cilon Channel Apabila kalian memiliki saran tentang anime ini silahkan komentar di bawah dan jangan lupa klik like komen dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak kelewatan tentang berita-berita baru tentang anime terkini Sampai jumpa lagi